Terima kasih telah menonton Kita suka sambil di Kampung Batik Lawean Oke Pak, makasih ya Ada banyak banget hal menarik di Kampung Batik Lawean ini Apa aja itu? Malam hari hujan rintik-rintik, enaknya sambil makan tepe mendoan Pergi ke Solo cari batik, ya pasnya di Kampung Batik Lawean Hihi, emang area satu ini ibarat surganya batik di Solo Nah, yang mungkin banyak yang belum tahu, Kampung Lawean juga punya banyak cerita lainnya Ini misalnya, disini pengunjung bisa menikmati batik lewat sejumlah atraksi Seperti wayang lugu alias pantonim batik Oke Gak langsung membatik, meme atau pemain akan bawa satu lakon dulu sebelumnya Pengunjung diajak ikut atraksi Seru dan lucu Terima kasih Wah seru banget Aku gak cuma nonton aja, tapi aku juga ditarik naik ke atas panggung sama emasnya Dan ceritanya juga bermakna banget dari awal dia bangun tidur sampai akhirnya dia membatik Al-Quran Setelah ini, aku juga bakal ngeliat seluruh proses pembuatan batik Al-Quran disini Di ruang teater, terpajang batik-batik Al-Quran Masya Allah Indah Batik mulai dibuat Ramadan 2016 Sekarang udah masuk just 23 Targetnya, insya Allah rampung di 2019 ini Oh disini ya mas ya Iya, disini kita gunakan sebagai tempat penjiplakan motif batik Al-Quran Jadi sebelum dibatik betulan, kita jiplak dulu Iya, dari awal kita buat batik Al-Quran itu kan mulai proses penjiplakan motifnya dulu sama ayat suci Al-Quran Aku boleh coba juga mas Oh mari silahkan Gak sembara pembatik, bisa membatik Al-Quran Ada tim khusus yang terdiri dari 4 orang Salah satunya, Pak Narno sebagai pembatik spesialisnya Lama, karena prosesnya memang harus detail Dalam satu minggu, tim nyelesaikan 1-2 lembar Al-Quran Kalau tujuannya sendiri apa sih mas dari membatik Al-Quran ini? Jadi tujuan kami membuat batik Al-Quran itu ingin memperdayakan wira usaha banyak dari dunia Terutama, kita ingin mendampingi para santri-santri yang berada di sekitar kami Kita ingin bekerjasama dengan pondok-pondok di sekitar kami Kemudian kami ingin mengembangkan, mendampingi mereka untuk mengembangkan Gak harus batik Al-Quran Tapi dia juga di aplikasikan sebagai bentuk batik kaligrafi Kemudian mereka membuat frame sesuai dengan budaya mereka Sesuai budaya asal mereka Jadi ini sebagai program jangka depannya Jadi untuk melatih keterampilan mereka, sebaris juga sih area mas ya? Wah masya Allah Kalau udah disini gak cuma liat aja Pengunjung kayak kita juga boleh coba Beneran coba bikin loh Tanpa perlu khawatir salah Karena nantinya masih bisa dikoreksi lagi Setelah aku mencoba ngebatik ini Ternyata tuh gak semudah yang aku liat tadi Tapi Alhamdulillah seneng banget rasanya Bisa ngebantu menciarkan agama Islam dalam media batik ini Masih di area kampung batik lawean Disini juga ternyata masjid tertua di Solo berada Namanya Masjid Pajang Sekarang lebih dikenal dengan Masjid Lawean Masjid Lawean ini adalah salah satu masjid tertua di Solo Dan masjid ini udah ditetepin sebagai cagar budaya Bentuknya gak berubah dari dulu sampai sekarang Disini juga ada tiga pintu atau tiga lorong Yang melambangkan Islam, Iman, dan Iksan Banyak pesona, banyak cerita Ada peran banyak orang juga sampai jadi seperti ini Tapi seperti firman Allah Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya Disamping menyembah Allah Yuk sholat untuk mencegah perbuatan keji dan mungkan Untuk selalu memohon petunjuk Meminta pertolongan juga bersyukur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!